Halo adik-adik, apa kabar? Kakak mencerita seru nih, kalian tahu gue esri tentang sampah. Sampah itu terdiri dari dua, ada sampah organik dan sampah non-organik. Sekarang kita belajar sampah organik ya, sampah organik berasal dari bahan-bahan alami, seperti kulit buah, bedaunan, dan juga sisa makanan. Sampah ini bisa diraikan lho, dan bisa dira-dira kompos, semuanya baik untuk tanah yang berbeda. Selanjutnya kita belajar tentang sampah non-organik, ya, sampah non-organik ini tidak bisa diuraikan, karena tidak berasal dari bahan-bahan alami. Misalnya, berasal dari sudokan, berasal dari pastik minuman, dan kaca. Sampah non-organik, tapi bisa dijadikan sebagai kerajinan, misalnya kemudian pas, kerajinan potanaman, dan masih banyak yang lainnya. Nah, adik-adik, sekarang tahu kan perbedaan sampah organik dan organik? Nah, karena adik-adik sudah tahu perbedaan sampah organik dan organik. Sekarang, jangan lupa untuk menisahkan sampah organik dan organik, ya, dimakan tempat sampah yang berbeda seperti sampah organik dan organik. Sekarang, menurut jaga keberusahaan intinya kita dengan menisahkan sampah organik dan organik. Jadi, sekarang adik-adik sudah tahu kan cara mengelola sampah dengan dan organik art, ingin mengurangi sampah, dan mengelola sampah yang benar, kalian dapat menimbulkan dan jaga kepentingan kita dengan bersih dan sehat. Sekarang, kalian adalah pahlawan untungan yang dapat membawa kembang. Terima kasih telah mendengarkan cerita kakak tentang sampah. Sekarang, jangan lupa terhadapkan dan kehidupan sehari-hari, ya. Sampai jumpa di ketelaran selanjutnya. Terima kasih telah menonton!